Semua bergerak. Dan sekarang saya tunggu Pak Jokowi mengatakan, angkat guru-guru itu OMR hanya dibutuhkan kata-kata itu. Daripada kita bertempur, berdebat terus-menerus, gak ada selesai-selesainya. Nah inilah, saya pikir inilah yang kita tunggu-tunggu kebijakan dari negara. Maaf, karena kami di dinas pendidikan. Kami pendidik. Maaf, Mas Nazim. Statement Mas Nazim membuat polemik baru diantara kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari Burukumba, DPRD, yang luar biasa ini. Perjalanannya pasti jauh sini. Teman-teman dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, Ibu Lina, dari Jawa Timur. Saya saya bingung harus ngomong apa lagi. Karena hampir semuanya ini saya rasa sudah menyampaikan. Tetapi mari kita lihat sebuah gambaran yang sederhana. Anak-anak kita sekarang hidup dengan Google. Kita dulu tidak hidup dengan Google. Kita mencari segala sesuatu dari guru. Anak-anak sekarang punya HP, punya gadget, dan dia mencari informasi dengan sangat mudah. Lalu pertanyaannya adalah kalau gurunya tidak segera kita sejahterakan, kita angkat, ke depan murid tidak respek lagi kepada guru. Karena dia mendapatkan segala sesuatu dari Google. Mari kita lihat lagi sekarang gambaran yang sederhana. Saya terima kasih Pak Fahidin tadi menjelaskan mengenai daerah, bupati, bingung ini kira-kira anggarannya nanti dari mana. Saya melihat sedikit yaitu Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2021. Di situ dijelaskan ya pasal 11 ayat 21 bahwa penggunaan DAO paling sedikit 25% untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan manusia antara lain adalah pendidikan dan untuk nah ini ada poinnya termasuk dukungan untuk gaji non-PNS sebesar Rp19,63 triliun. artinya ada di sini dan saya yakin nanti untuk tahun 2022 juga ada. Masalahnya apakah ini sampai kepada daerah lalu peran negara bagaimana menyampaikannya kepada daerah. Itulah salah satu bentuk kenapa formasi akhirnya tidak dimunculkan. Ketakutan-ketakutan seperti ini. Nah menurut saya ini adalah masalah koordinasi. Yuk kita lihat sedikit gambarannya. Dibutuhkan Rp19,63 triliun. Sementara itu angka yang kecil Pak Amure. Untuk penambahan kereta api cepat itu dibutuhkan kurang lebih Rp27,7 triliun dari APBN. Anggaran infrastruktur kita untuk tahun 2022 itu kurang lebih maaf penambahan modal negara untuk BUMN itu membutuhkan Rp55 triliun. Dan anggaran infrastruktur di tahun 2021 itu adalah sekitar Rp417 triliun. Jadi Rp19 triliun itu kecil. Jadi saya membayangkan dalam kesempatan ini nanti kita pasti akan kita diskusi dengan Mas Menteri tetapi saya ingin membayangkan Pak Jokowi itu sudah sangat luar biasa ketika kemarin berbicara soal pinjol. Berantas pinjol. Pak Jokowi kemarin juga sudah sangat luar biasa ketika mengatakan bahwa PCR harus turun Rp300 ribu. semua bergerak. Dan sekarang saya tunggu Pak Jokowi mengatakan angkat guru-guru itu OMR hanya dibutuhkan kata-kata itu daripada kita bertempur berdebat terus-menerus gak ada selesai-selesainya. Nah inilah saya pikir inilah yang kita tunggu-tunggu kebijakan dari negara. Karena kami yakin pimpinan Pak Huda semua yang hadir disini semua sangat mendukung agar guru-guru kita ini segera diangkat. Kenapa? Kita butuh kok. Mungkin itu tambahan dari saya dan saya doakan semoga Bapak dan Ibu segera cepat terangkat. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih Kang Didi atas respon dan sikap tegasnya menyangkut soal ini. Perkenalkan nama saya Lina Kurniati SPD bukan sarjana pemberi dosen tapi benar-benar sarjana yang qualified di bidang pendidikan. Insya Allah karena terbukti murid-murid saya selama saya mengajar hampir 20 tahun sudah banyak yang menjadi pengabdi-pengabdi di Ibu Pertiwi ini Pak. Barakallah buat Ibu-ibu guru dan Bapak guru di negeri ini applause buat Anda semua. Bangga saya bisa duduk di sini memangku amanah yang sangat besar Bapak. Banyak yang ingin saya sampaikan sampai-sampai emosi saya tidak tertahan saking gembiranya bisa bertemu dengan para wakil rakyat yang insya Allah akan amanah menyampaikan pemberi suara yang berkeluh kesah. Bapak bukan kami ingin diistimewakan terkait regulasi P3K di RDPU Komisi 2 bersama Pak Samsul Rizal saya mengatakan saya dan rekan-rekan akan terima regulasi ini dengan senang hati meskipun kami mengharapkan Kepres PNS tanpa tes untuk guru-guru karena kami layak kami pen-transfer ilmu saya sampai merinding mendengar yang terhormat Kang Dede Yusuf berkata di TikTok saya banggakan kami itu jantungnya negeri saya yakin dengan adanya RDPU ini semua pemangku kebijakan yang ada di negeri ini mendengar kalau kami objek tertindas sudah jelas tidak podik kami ada tinggal diangkat sudah jelas dedikasi kami tinggal diberi SK kami tidak meminta gaji yang spektakuler tapi kami ingin diakui Pak Jokowi lihat kami baru-baru ini statement Mas Nazim maaf karena kami di dinas pendidikan kami pendidik maaf Mas Nazim statement Mas Nazim membuat polemik baru diantara kami semua kalau memang dana untuk penggaji P3K seperti yang Mas Nazim omongkan tolong pisahkan DAU yang turun ke kabupaten atau kota dibedakan Pak amplopnya dicap ditulis ini untuk pendanaan P3K kami bukan boneka Pak kami bukan boneka yang bisa digonjang ganjing sampai saya mikir kita di daerah dengan gaji Rp450.000 per bulan dan itu pun hanya dibayar 4 bulan sekali mendapatkan angin segar apa yang dikatakan oleh para menteri merupakan angin segar bagi kami tetapi pada kenyataannya tatkala kami mendatangi DPRD provinsi mendatangi DPRD kabupaten antara legislatif dan eksekutif kami datangi Pak mereka berbicara tidak ada ketentuan yang pas dari pernyataan Mas Menteri saya tegaskan sekali lagi kalau memang dananya dari DAU tolong dipisahkan supaya pihak kabupaten kota jelas ini amanah untuk para guru maaf kalau Lina disini ngomong emosi karena Lina pernah terjun langsung Pak ke lapangan masih ada rekan Lina yang digaji Rp150.000 dengan jarak tempuh dari rumah ke sekolah 45 menit tidak bisa menggunakan sepeda atau motor atau mobil bayangkan kalau hujan Pak dan itu Lina bikin semi dokumenter biar jadi bahan untuk para pemangku kebijakan melihat di lapangan seperti apa jangankan beras yang ditanggung negara kami sakit pun negara tidak akan tahu Pak kami honorer kami mengabdi ijazah kami S1 tapi nasib kami lebih rendah dari seorang kulipasar Allah 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 kami memohon adanya penambahan kuota atau formasi kalau memang regulasi P3K tetap harus kami ikuti kami memohon adanya penambahan kuota atau formasi sesuai dengan jumlah honorer yang ada di lapangan atau kalau secara kasarnya angkat semua honorer yang sudah terdaftar di Dapodik ada pun kesalahan Dapodik bisa diadakan perbaikan karena kami yakin Bapak-Bapak yang ada di Kemendikbud Bapak-Bapak sebagai pemangku kebijakan lebih cerdas dari kami yang nomor 2 memohon adanya pembenahan regulasi dan pemetaan formasi contoh karena saya bekerja di Kabupaten Garut salam Bapak-Bupati Kabupaten Garut izinkan saya menyampaikan amanah Bapak yang terjadi di Kabupaten Garut dari 8801 guru honorer yang ada hanya tersedia 196 formasi dari 8801 contoh kedua realita formasi untuk guru PAI yang sangat kurang dan hampir tidak ada di beberapa wilayah sejawa barat dan ini skup nasional pun sama Pak padahal kita tahu yang namanya kuota yang namanya formasi untuk guru PAI sangat penting bukankah kita berkeadilan tetapi ternyata regulasi yang digulirkan oleh pemerintah jauh dari kata berkeadilan jangan menjadikan kami sebagai objek tertindas jangan menjadikan kami hanya sebagai tim hore diregulis P3K ini lihat keberadaan di lapangan Indonesia darurat guru dan yang mencukupi mencakupi di setiap sekolah itu adalah guru honorer yang keempat yang ketiga memohon adanya penambahan afirmasi berdasarkan masa kerja dengan cara di grade dari 3 sampai 5 tahun masa kerja 5 sampai 10 tahun masa kerja 10 sampai 15 tahun masa kerja 15 tahun masa kerja sampai selanjutnya karena apabila afirmasinya dibilang hanya untuk 50 tahun belum tentu mereka itu masa kerjanya sesuai grade dan perlu digarisbawahi Bapak honorer itu bukan hanya Kak 2 ada yang non-kategori jadi di tengah-tengah Bu mereka tidak diakui yang keempat memohon supaya pendaftar dengan nilai yang sudah mencapai passing grade bisa diloloskan dan ditempatkan di tempat kerja masing-masing contoh realnya di sekolah saya PNS hanya satu orang Pak semuanya honorer saya lulus passing grade Pak tapi karena tidak ada formasi sudah jelas di sekolah saya tidak ada guru PNS nya kekurangan guru tapi tidak ada formasi maka saya dinyatakan tidak lolos hanya lolos passing grade saja barokallah Allah menakdirkan saya untuk duduk disini bersama ibu-ibu dan bapak-bapak terhormat yang kelima memohon untuk P3K tahap 2 kalau regulasinya seperti ini ditunda kalau menurut saya karena hanya memperlihatkan kredibilitas cara kerja dari para pemangku kebijakan di atas komitmennya tidak ada konsistensinya tidak ada hari ini bilang seperti ini besok lusa akan berubah ternyata memang untuk mempermainkan seorang guru itu seorang pendidik itu kayaknya asik yang ke-6 memohon mengangkat guru yang berstatus honorer menjadi ASN karena sebagian besar kebutuhan guru dipenuhi oleh guru berstatus honorer itulah yang ada yang terjadi di lapangan sungguh sangat dilematis betul kata bapak yang tadi bapak siapa bapak wahidin kalau pelaku pendidikan itu bukan hanya guru tetapi ada rekan kami sebagai jantungnya yaitu tenaga kependidikan kenapa pendidik tidak dibuka formasi pak padahal mereka juga sama mendedikasikan untuk negeri tercinta ini alangkah sangat disayangkan tatkala kami berlomba-lomba untuk mengikuti ujian P3K yang kalau menurut saya cerita sedikit pak sangat amazing saya umur 40 tahun harus mengerjakan soal 100 soal matematika SMP tanpa kalkulator untuk masuk ruang ujian saja yang laki-laki dibuka sabuknya dan dipegang diraba-raba seolah seolah kami itu apa kenapa pak kami meminta kebijakan harus meminta-minta seperti ini padahal kami itu terhormat pak dari mulai kabupaten kota kami menangis memohon kenapa pak padahal kami bukan koruptor kami pencetak generasi bangsa kami tidak akan beraksi selama masih bisa diplomasi terima kasih mungkin nanti ada teman saya yang akan menambahkan cesak Allah pak jangan membuat air mata kami menangis lagi jangan menjadikan ketidakmampuan kami menjadi objek tertindas bangkitkan semangat kami karena kami tidak meminta apa-apa angkat kami angkat derajat kami hanya untuk bisa menyekolahkan anak-anak kami babillahi taufiq wal-hidayah waridu'a wal-inaya wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sampura terima kasih bu lina tepuk tangan untuk beliau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati